Begitu hakim memfonis terdakwa Yunus Wahyudi bersalah dan dihukum 3 tahun penjara, tanpa disangka-sangka, terdakwa berjalan ke arah meja hakim dan langsung melompat. Terdakwa langsung mencoba untuk melayangkan pukulan ke arah majelis hakim. Yunus pun langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang berjaga dan digiring keluar dengan kawalan ketat. Yunus didakwa melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan juga Undang-Undang ITE. Ia pun diamankan karena terlibat dalam aksi penjemputan paksa jenasa pasien COVID-19 di salah satu rumah sakit di Banyuwangi. Selain itu, Yunus membuat rekaman yang menyebutkan COVID-19 tidak nyata dan menolak untuk memakai masker. Terima kasih telah menonton!